Meski paket uang kuno ini berukuran cukup mungil, tapi dulunya saya beli dengan harga 550 ribu rupiah Nanti isinya paket uang kuno jenis apa, kemudian bagaimana cara saya proses mendapatkannya akan saya ceritakan secara gamblang dan terang benderang Sebelumnya, halo apa kabar buat para antiker dan jaduler Uang kuno dalam paket ini saya dapatkan dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat Ketika itu saya dapatkan dari salah satu penonton video yang ada di fanpage saya, tetapi saya masih merekam di chattingan pribadi atau inbox Percakapan inbox itu saya lakukan sekitar awal September tahun 2022 Sebelum video proses unboxing ini saya lakukan, saya sudah meminta izin ke penjualnya Ketika itu saya duluan yang memulai inbox dan saya menanyakan untuk koin 1 rupiahnya itu ada berapa keping Kemudian penjual menjawab memiliki sebanyak 41 keping dan meminta harga semuanya itu 3 juta rupiah 3 juta rupiah dibagi 41 keping, jadi bisa ketemu per kepingnya itu 73 ribu rupiah Bagi saya itu masih kemahalan Karena harga jualnya masih mahal, maka saya justru menawarkan balik dengan barang yang sama yang saya punya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga jual dia Pada akhirnya penjual menurunkan harga di angka 17 ribu rupiah per kepingnya Waktu itu saya menawar dengan harga 15 ribu rupiah per kepingnya Pada akhirnya komunikasi kita lanjutkan via whatsapp, disitu penjual memberikan beberapa foto dan video sehingga saya bisa menilai dari kualitas kondisi uang tersebut Dan disitu akhirnya deal di angka 14 ribu rupiah per kepingnya Bahkan yang awalnya penjual punya 41 keping, akhirnya dibulatkan menjadi 40 keping Ya koin sudah terbuka semua dan sudah saya hitung lengkap sebanyak 40 keping dan dapat bonus 1 keping sehingga total ada 41 keping Dan kondisi pun juga sesuai pengamatan saya yaitu kondisi semi laster atau semi berkilau Namun saya juga amati di beberapa titik ada oksidasi ringan Ketika mau proses pembayaran waktu itu saya pernah bertanya bagaimana cara proses transaksi yang nyaman Kebetulan alhamdulillah penjual itu mempercayai saya Dimana saya dipercaya mentransfer setelah barang sampai di tujuan Ketika kala itu juga bahkan ongkos kirimnya juga gratis dari penjualnya Dan saya hanya disuruh membayar sebesar 550 ribu rupiah untuk 41 keping Jadi jika kita bagi itu per kepingnya kena anggap saja kita bulatkan menjadi 13.500 rupiah per kepingnya Saya rasa cukup sekian dan terima kasih